Intro Assalamualaikum semuanya Kita pasti pernah mendengar nama milioner masa kini seperti Bill Gates, Warren Buffett, hingga Jeff Bezos Tapi tahukah anda siapakah keluarga multi milioner pertama dari negeri pemensam? Dia adalah John Jacob Astor Seorang multi milioner pertama berdarah cermat Lebih dari satu abad, keluarga Astor menjadi keluarga terkaya di Amerika Serikat Kekayaannya ditaksir mencapai 649 miliar USD, kurs 2018, atau sekitar 9.000 triliun rupiah Namun tak ada tokoh yang lebih menarik di keluarga itu, selain cici John Astor bernama John Astor IV Pria yang lahir pada 13 Juli 1864 itu meninggal dunia secara tragis Sebagai korban kecelakaan kapal Titanic Kematian Jacob Astor tak pola memunculkan beragam dugaan motif Termasuk adanya dugaan konspirasi untuk menyingkirkan Jacob Yang merupakan orang terkaya Amerika Serikat saat itu Menurut Obstetis Mullins, John Jacob Astor IV adalah donatur utama Partai Demokrat Bersama dengan Benjamin Guggenheim, Raja Shopping Center Amerika Serikat kala itu Dan Charles Hayes, Raja Rail Kereta Api Ketika Baron Rothschild beserta para wakilnya di Amerika Serikat Yaitu John Rockefeller Jr. dan JP Morgan Melihat prospek untuk menguasai distribusi uang dunia melalui mata uang dolar John Jacob Astor IV adalah orang yang sangat menentang rencana mereka Apalagi Jacob Astor sudah melihat bagaimana nasib Inggris Setelah klan Rothschild menguasai Ponserling selama berabad-abad lamanya Pada tahun 1910 di Jekyll Island, Georgia, Amerika Serikat 6 tokoh Amerika Serikat mengadakan rapat rahasia yang diinisiasi oleh Ketua Partai Republik Nelson Aldrich 6 orang yang menghadiri rapat itu adalah Nelson Aldrich, Ketua Partai Republik Ketua Nasional Monetary Committee Orang yang sangat berpengaruh dalam kebijakan monitor Amerika Serikat Di akhir abad 19 dan awal abad 20 Anak Nelson, yaitu Abigail Nelson Merupakan istri dari John Rockefeller Jr. Henry Davidson Seorang bankir dari Pennsylvania Dia tangan kanan JP Morgan Charles D. Norton Presiden First National Bank of New York Yang dikuasai oleh JP Morgan Benjamin Strong Jr. Seorang bankir Mantan tangan kanan JP Morgan Wakil Presiden Banker Trust Frank Vanderlip Seorang bankir Presiden National City Bank of New York Bank Mitra JP Morgan Paul Warbo Menantu dari Solomon Lobb Pemilik Kun Lobb & Co Mereka merencanakan terwujudnya Kartel Perbankan Nasional Federal Reserve Yang dimiliki oleh swasta Yang tertuang dalam Aldrich Plan Namun upaya mereka terjegal oleh Miliarder Amerika Serikat John Jacob Astor IV Dan temannya Isidore Strauss Yang merupakan anggota senat dari Demokrat Di pernemen pun upaya mereka Dijegal oleh separuh anggota senat dari Demokrat Untuk menyingkirkan mereka Terang-terangan sangat beresiko Sehingga dibuatlah sebuah undangan Untuk menarik perhatian mereka Mengikuti pelayaran perdana kapal Titanic Kapal yang mulai dibuat pada tahun 1909 Itu ternyata sudah lebih dulu Diambil oleh JP Morgan Dengan membeli perusahaan pemilik Titanic White Star Line pada tahun 1911 Sebelum kejadian Titanic Pada awal 1912 Jacob Astor Baru saja menikah lagi Dengan seorang gadis muda Perempuan bernama Madeleine Thaumage Force itu Lantas hamil Sebagai pengantin baru kaya raya Astor dan istrinya Berbulan madu ke Mesir dan Eropa Ketika akan pulang ke Amerika Serikat Mereka mendapatkan undangan Untuk naik kapal pesiat termegah Yang akan berlayar dari Southampton ke New York Ketika berada di dalam kapal Jacob Astor kaget bertemu dengan Isselor Strauss dan Benjamin Guggenheim Jacob juga melihat Separuh anggota dari Partai Demokrat Ternyata juga ada di kapal itu Mereka semua mendapat undangan Pelayaran perdana kapal Titanic Ketika malam naas 15 April 1912 Titanic menyerempet gunung es Astor sempat tidak percaya Kalau kapal itu dalam bahaya Dia masih sempat menghisap cerutu Di geladak Namun akhirnya ketika Para penumpang panik Dia dan istrinya Bergegas ke perahu penyelaman Istrinya memang sempat Naik ke perahu Namun Jacob Astor Tak sempat untuk menaikinya Astor ikut tenggelam Bersama 1.514 penumpang lainnya Tubuhnya baru ditemukan 6 hari kemudian Setahun setelah kejadian itu Yaitu pada tahun 1913 Dilakukan rapat rahasia lagi Di Jekyll Island Federal Reserve resmi berdiri Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton